Ibu-ibu kekinian kadang-kadang itu bingung, santan pecah itu seperti apa sih? Apa seperti gelas dibanting kemudian ambiar gitu seperti itu ya? Enggak, jadi santan pecah itu ibu-ibu adalah santan yang terpisah bagian lemaknya dengan bagian cairnya. Ya karena bau tengi itu juga berpengaruh ya Bu Fat terhadap hasil dari makanan yang kita olah atau kita buat. Dan merusak selera ya Bu ya? Betul, itu akan merusak selera. Nah kenapa tadi ibu sudah bilangkan bahwa memilih menggunakan santan kemasan untuk masak? Salah satunya tadi higienis, kemudian kepraktisan ya kan Bu? Nah ada lagikah alasan yang ibu gunakan di dalam menggunakan santan kemasan ini Bu? Selamat sore sahabat Ayu dan sahabat kuliner dimanapun berada yang sudah bergabung pada sore hari ini. Senang sekali bisa berjumpa di weekend ini. Sudah merupakan Jumat Minggu keberapa ya? Ketiga ya? Jumat Minggu ketiga, baik. Dan topik kita pada sore hari ini adalah cita rasa kuliner santan Indonesia. Nah siapa yang tidak suka masakan bersantan? Karena Indonesia sangat terkenal dengan masakan-masakan bersantan terutama masakan tradisional. Mulai dari kudapannya sampai dengan lauk pauk. Dan menurut CNN Internasional, rendang kita itu nomor satu loh. Resep nomor satu yang terenak di dunia. Ya tepuk tangan dong buat rendang kita. Dan sore hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu istimewa. Siapa yang tidak kenal beliau? Para ibu pasti sangat mengenal beliau. Beliau adalah ibu Fatma Bahalwan yang merupakan pendiri sekaligus pemilik daripada NCC. NCC ini dikenal sebagai Kepanjangan Natural Cooking Club. Dan ini merupakan komunitas kuliner terbesar di Indonesia. Luar biasa Bu Fatma jauh-jauh sudah datang kemari ya Bu Fatma. Senang sekali sore hari ini ibu Fatma bisa berada bersama kami tim Ayu Show yang sekarang saat ini tengah bekerja. Dari Geometer School of Music di Jagakarsa. Nah kita kenalkan dulu ibu Fatma Bahalwan yang sore hari ini akan saya ajak berbincang-bincang. Beliau tadi saya sudah mengatakan founder dan owner dari komunitas kuliner natural cooking club. Kemudian pengajar utama pada kursus masak membuat kue dan cake decorating di NCC. Penulis lebih dari 15 buku masakan, cake dan cookies, serta cake decorating. Dan beliau adalah pemegang sertifikat dari guru Wilton Cake Decorating USA. Dan juga pemegang sertifikat guru PMA dari Cake Decorating England. Dan kita juga kenal beliau sebagai seorang influencer dan juga endorser. Luar biasa ya Ibu Fatma. Ini tadi saya sudah ngobrol masakan Indonesia atau kuliner Indonesia yang bersantan itu banyak sekali. Dari pengalaman Ibu Fatma, apa saja yang digemari oleh masyarakat Ibu Fatma? Baik, terima kasih Ibu Ayu. Ini kalau sudah bicara santan, apa sih makanan Indonesia yang tidak pakai santan ya? Pasti semua serba santan. Dari mulai sarapan nih, nasi uduk, sudah ada santannya gitu ya. Betul. Opor, kalau di Jawa ada terik, tempe, tempe pakai santan. Itu kari-kari pakai santan, gulai semua pakai santan. Bubur kacang ijo. Bubur kacang ijo pakai santan, bubur sum-sum. Kemudian kalau baru lahir tuh ada bubur merah putih itu pakai santan juga gitu. Jadi banyak sekali makanan bersantan, makanan Indonesia. Dari mulai makanan tradisional apalagi gitu ya. Jadi hampir semua makanan itu kita gunakan santan, buah ayu. Wah, yang disebutin aja udah bikin ngiler nih. Sebentar lagi makan malam jadi mikir nih mau makan apa. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu salah satu resep yang tadi disebutkan juga. Salah satunya adalah kudapan yang merupakan resepnya Ibu Fatma. Nah, kita lihat yaitu wajik pandan. Nah, kita akan mengikuti stepnya selama 6 menit. Kalau perlu dicatat silahkan kita lihat bersama demo masak Ibu Fatma. Assalamualaikum sahabat kuliner. Biasanya membuat wajik tuh pakai gula Jawa warnanya coklat gitu ya. Tergantung coklat dari gula merahnya. Tapi kali ini saya membuatnya warna hijau pandan pakai jus pandan asli loh. Jadi harum banget. Dan rasanya enak banget. Bahan membuat wajik pandan diperlukan ada beras ketan. Pilih yang kualitasnya bagus. Lalu ada santan. Bahan keduanya kita siapkan santan kental, gula pasir, dan jus pandan ya. Ini adalah hasil dari daun pandan yang di blender kemudian disari. Kita kukus beras ketan pada kukusan yang sudah beruak banyak. Ini saya menggunakan steamer dari stain cookware. Kita kasih juga daun pandan. Daun pandannya dirombek gini lebih baik ya. Sebenernya bisa saja daun pandan ini ikutan di santan yang kita masak. Jadi bisa di ketan atau di santan. Taruh sini. Lalu kita tutup. Biarkan sampai panas ya. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Sementara itu kita masak santan. Lalu kita tambahkan garam. Dan masak sampai mendidih. Sambil diaduk. Nah setelah panas. Luar uap banyak. Cepet banget kalau pakai steamer ini ya. Karena dia semi-press tuh. Lalu kita angkat. Kita bisa taruh di baskom terlebih dahulu ya. Supaya mudah. Santan panas kita siramkan ke dalam ketan yang panas. Jadi ini sama-sama panas. Ketan panas. Santan panas. Supaya didapat ketan yang panaknya sempurna. Lalu kita aduk rata. Biarkan santan terserap habis. Bismillah. Nah kita naikin lagi ya. Seperti ini dikukus lagi. Jangan lupa tuh dikasih ventilasi ya. Seperti ini. Supaya uapnya nanti naik juga. Dan ketan bisa matang sempurna. Bismillah. Ini kukus selama 15 sampai 20 menit. Kita sekarang masak santannya. Campuran santan kental. Dengan air pandan. Lalu kita masukkan juga gulanya. Ini kita aduk rata. Dimasak sampai gulanya larut dan berbusa-busa. Jika dirasa warna hijaunya kurang. Nanti boleh saja kalau mau ditambah pewarna hijau atau pasta pandan. Nah ketan yang sudah matang. Kita masukkan ke dalam air pandan. Terus kita aduk. Nah sampai kental seperti ini. Semua santan terserap habis. Lalu kita matikan apinya. Kita pindahkan ke dalam loyang. Saya sudah siapkan loyangnya. Loyangnya tuh di lapis plastik tahan panas gitu ya. Terus kalau perlu dipoles minyak sedikit. Bismillah. Kita masukkan ke dalam loyangnya. Ini liatin dah ya sahabat kuliner. Biar kata ini adonan wajik tuh lengket banget. Tapi dipansi sampai habis loh. Nggak ada tersisa dia. Mudah banget lepasnya ya. Jadi ini saya menggunakan wajan atau wok dari Stain Cookware. Yang diameternya paling gede deh. Sekitar 32 cm. Sambil dipadat-padatkan supaya tidak ada rongga. Nah ini kita dinginkan baru bisa dipotong-potong. Nah setelah dingin. Ini padat ya tuh. Dipegang keras. Jadi udah bisa dipotong. Karena kalau enggak masih lembek susah dipotong. Saya akan balik. Di atas talenan. Kesayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kita potong. Pakai pisau stain. Ini yang Neoblade ya diantilengket. Jadi aman banget. Motong wajik. Ini yang wajik super lengket. Aman. Seneng banget enggak sih? Ini saya potong lagi jadi dua. Nah ini kita siapkan plastik tembungkusnya. Lalu kita ambil. Taruh seperti ini. Siap. Jualan. Enak sekali kelihatannya ya. Warna hijaunya sangat merangsang dari warnanya aja. Apalagi rasanya. Bu Fatma boleh tanya. Apakah tadi plastik itu boleh kita gantikan dengan daun pisang? Yes. Itu boleh banget ya. Awalnya memang membuat wajik selalu loyangnya atau nampan yang digunakan tuh dialasi dengan daun pisang. Yang dipolesi dengan sedikit minyak gitu ya. Tapi karena saat ini cari kemudahan gitu ya. Ibu-ibu suka susah nyari daun pisang sehingga bisa digunakan plastik tahan panas. Oke. Nah kalau santan sendiri Bu Fatma. Selama ini Bu Fatma menggunakan santan yang seperti apa dan memilihnya itu bagaimana Bu Fatma? Agar kita memang mendapatkan hasil santan yang murni. Baik. Awalnya saya suka sekali dengan santan dari kelapa murni gitu ya. Yang diperas gitu ya gampang. Lalu di apalagi sekarang di pasar tuh ada abang-abang tukang peras gitu ada gitu. Tapi kemudian pasti saya akan mencari kelapa yang sudah tua untuk mendapatkan santan yang bagus gitu ya. Dikupas dulu, dibersihkan baru kemudian diparut dan diperas. Mers sendiri awalnya sih dulu ya. Tapi sekarang saya udah gak pernah lagi berubah menjadi diperasin sama abangnya gitu. Ternyata hygienitasnya itu tidak bisa terjaga tubuh Ayu ya. Jadi mesinnya abang-abang di pasar gak tahu setiap hari dicuci apa enggak gitu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk memilih santan yang baik sebaiknya santannya relatif lebih bersih ya putih. Kemudian sesuai dengan kebutuhan kita perlu yang kental, yang medium atau yang encer gitu. Kalau dari kelapa asli emang perasan pertama itu kental, perasan kedua itu medium, perasan terakhir santan encer gitu. Seperti itu sih tips memilih santan. Nah sedangkan penggunaan santan sendiri itu sebaiknya kapan kita masukkan tepatnya santan itu ke dalam masakan yang sedang kita olah. Dan apakah itu akan berpengaruh kapan santan itu dimasukkan Bu Fatma? Ibu, memasak menggunakan santan itu ada beberapa cara. Kalau kita pakai santan encer bisa dari awal dimasak gitu. Tapi ketika hendak dikentalkan, santan kental dimasukkan di akhir acara. Ketika masakan sudah dekat diangkat gitu ya, itu baru santan kental dimasukkan. Kemudian aduk, didihkan sekali saja lagi gitu. Setelah itu baru diangkat. Jangan lupa saat masak selalu diaduk, menghindari santan pecah. Seperti itu. Jadi salah satu menghindari santan pecah adalah mengaduknya ya Bu. Diaduk. Ada tips lain lagi Bu, supaya santan itu tidak pecah selain diaduk? Selain diaduk, digunakan apinya sedang saja gitu. Jadi dia nggak pecah gitu. Ibu-ibu kekinian kadang-kadang tuh bingung. Santan pecah itu seperti apa sih? Apa seperti gelas dibanting kemudian ambiar gitu seperti itu ya? Enggak. Jadi santan pecah itu Ibu-ibu adalah santan yang terpisah bagian lemaknya dengan bagian cairnya. Nah ini kalau pakai santan segar yang langsung meres sendiri, itu mudah sekali terjadi santan pecah. Nah itu makanya mesti diaduk terus gitu. Menghindari itu seperti itu sih. Aduk. Oh itu caranya ya, kita sudah dapat tipsnya ya. Nah sahabat kuliner, sahabat ayu, kalau ada yang mulai mau bertanya, silahkan isi di kolom chatnya. Pertanyaannya nanti langsung akan dijawab oleh pakarnya Ibu Fatma Bahalwan. Dan Bu Fatma tadi, Bu Fatma bilang bahwa praktis menggunakan santan dalam kemasan. Nah ini kan di dalam apa namanya pilihan itu banyak sekali santan kemasan. Nah bagaimana cara Ibu memilih santan kemasan yang baik dan tepat? Ya. Baik. Santan kemasan itu menjadi pilihan ya sekarang ya. Kenapa? Karena pakai santan segar itu pertama kebersihan dan lain sebagainya yang tadi saya sempat cerita. Tapi sekarang kalau mau pilih santan kemasan itu baiknya yang kayak apa sih? Udah pasti sama seperti kalau kita menggunakan santan dari kelapa meres. Kualitasnya bagus, suaranya lebih putih, gak butek gitu ya. Tidak ada ampas, kemasannya masih utuh ya, gak penyok atau gak gelembung gitu. Seperti itu sih Bu Ayu untuk milih santan. Dan selebihnya adalah aromanya itu harum kelapa ya, enggak tengi kayak gitu tuh. Di santan kelapa itu harus begitu. Ya karena bau tengi itu juga berpengaruh ya Bu Fat terhadap hasil dari makanan yang kita olah atau kita buat. Dan merusak selera ya Bu ya. Betul, itu akan merusak selera. Nah kenapa tadi Ibu sudah bilangkan bahwa memilih menggunakan santan kemasan untuk masak. Salah satunya tadi higienis, kemudian kepraktisan, ya kan Bu? Nah ada lagikah alasan yang Ibu gunakan di dalam menggunakan santan kemasan ini Bu? Baik, jadi menggunakan santan kemasan adalah jawaban dari kesusahan kita ketika menggunakan santan dari kelapa. Asli, selain praktis dan hijien ya. Dan enggak mudah basi gitu. Artinya kalau kita nyimpen kelapa dari pagi sampai siang santan sudah mulai basi gitu. Tapi kalau kita simpan dalam kemasan, pasti dia tetap utuh. Sesuai dengan kebutuhan kita ya. Karena kemasan sekarang kan macam-macam. Ada yang kecil segitiga bentuknya isi 65 mili. Ada yang sedikit lebih besar itu isi 200 mili. Ada yang satu liter gitu. Ibu-ibu yang masak untuk satu porsi Bapak Ibu, putra-putrinya dua aja. Itu masak sayur lodeh misalnya. Atau masak opor ayam gitu. Untuk satu keluarga cukup pakai yang kecil saja. Sekali buang gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau udah mulai, ada tamu. Bapak Ibu Mertua datang gitu ya di rumah. Sehingga masak nasi harus lebih banyak. Mau bikin nasi uduk atau nasi kuning gitu. Bisa digunakan santan yang ukurannya 200 mili. Nah, tapi kalau kita sudah mulai melakukan bisnis dari rumah. Mau masak jumlah banyak. Masak gulai, masak rendang atau lainnya. Diperlukan jumlah santan lebih banyak. Itu sekarang ada yang kemasan satu liter. Nah, baru beli yang itu. Jangan kebalik. Butuh sedikit, belinya seliter. Nanti sisa sedikit harus simpan lagi. Simpan lagi. Sehingga dia mudah rusak juga sih. Kalau disimpan terlalu lama gitu. Kebetulan bisa ada ukuran-ukuran. Sesuai dengan kebutuhan Ibu-Ibu di rumah. Kalau perlu yang banyak, beli yang ukuran besar. Kalau perlunya sedikit, beli yang kecil-kecil. Nah, pernah nggak sih kita dengar ada krisis santan. Kalau dahulu krisis kelapa. Tiba-tiba harga kelapa jadi mahal gara-gara lebaran datang atau hari raya lainnya. Iya, betul. Nah, ini sudah menjadi nggak masalah lagi. Kalau kita bisa nyetok ya. Kita bisa simpan santan dalam kemasan. Karena nggak mudah basi. Beda dengan kalau kita simpan kelapa gitu. Kalau kita simpan kelapa kan nggak bisa lama. Begitu santan nggak ada di pasaran. Ibu-ibu pada bingung mau masak. Tapi dengan adanya santan kemasan. Menjadi lebih bagus ya. Jadi bisa disimpan. Nah, santan sendiri menurut Bu Fatma. Memberikan cita rasa apa terhadap kuliner yang kita punya. Yang Indonesia punya. Baik. Jadi kalau santan pada masakan itu menghadirkan rasa gurih ya. Yang kuat. Apalagi ditambahkan garam gitu ya. Jadi enak banget. Lalu ada rasa sedap gitu ya. Enak gurih gitu. Dan aromanya harum khas kelapa. Seperti itu. Nah, kalau rahasia. Tadi memang saya diperlihatkan langsung sama Bu Fatma. Cara membuat wajik pandan. Tapi sebetulnya rahasianya apa? Supaya wajiknya itu kenyalnya pas gitu Bu. Terus rasanya juga nggak kemanisan pas gitu. Boleh nggak dikasih rahasianya Bu Fatma? Baik. Untuk mendapatkan rasa wajik. Bayangkan ya. Wajik aja sekarang kita bisa pakai santan kemasan loh. Jadi nggak usah ragu ya kalau Bapak Ibu yang melakukan bisnis kue-kue atau mau membuat kue-kue menggunakan santan kemasan itu jauh lebih aman dan tidak mudah basi karena emang hijin. Rahasianya adalah ikuti resep yang ada. Sesuai takarannya persis semuanya. Nah, pas kenyalnya didapat kalau bahan bakunya juga bagus gitu. Resepnya bagus, bahan bakunya juga bagus gitu. Jadi pilih jenis beras ketan yang bagus itu suka dibilang ketan paris yang gulirannya panjang-panjang. Itu kenyalnya pas. Lalu masaknya juga sampai... Jadi ketika ketan yang dimasukkan ke dalam cairan santan pandan tadi itu tunggu sampai dia agak kental santan pandannya baru dimasukkan. Setelah itu diaduk sampai semua santan terserap habis oleh beras ketannya ya. Nah, jadi aronan tapi aronan sudah matang. Lalu ditaruh di loyang tuh padatkan. Jangan buru-buru dipotong. Nunggu sampai dia dingin sempurna. Nanti jadi wajiknya tuh pas banget kenyalnya. Manisnya juga sudah saya takar sih di dalam resep itu. Pas banget deh rasanya. Oke, jadi boleh dicoba ya kepada sahabat kuliner, sahabat ayu. Baik yang baru belajar masak atau yang udah jago masak. Jangan-jangan yang hadir juga banyak yang memiliki industri rumah tangga makanan di rumah ya. Terutama yang bergabung di NCC. Banyak yang sudah memang menjadi mompreneur ya. Boleh. Ini istilah mompreneur ini baru ya. Iya, mompreneur tuh baru atau kitchenpreneur gitu ya. Baru-baru. Jadi menyemangati kita yang ada di rumah semakin percaya diri. Melakukan bisnis dari rumah. Karena emang real ya. Iya. Keuntungannya tuh real. Betul. Apalagi di saat pandemi kemarin ini ya. Betul. Sangat penolong. Marah sekali bisnis makanan dan minuman yang dari home industry. Betul ya, Bu Fatma? Iya, betul banget. Karena tingkat kepercayaan pada makanan-makanan buatan rumah itu semakin tinggi ya. Tidak menggunakan bahan pengawet, bahan-bahan terlalang lainnya tuh boleh dibilang dipercaya gitu. Apalagi kalau sudah begini, satu komplek tetangga-tetangga-tetangga gitu. Salah satu yang melakukan bisnis dia akan komunikasi melalui grup WhatsApp biasanya ya. Besok mau buat opor misalnya ya. Siapa yang mau ikutan masak, ikut-ikut-ikut gitu. Supaya Bapak Ibu masaknya banyak sekalian buat para tetangga gitu. Tapi tetangganya bayar ya sehingga terjadi bisnis di dalamnya. Seperti itu. Menarik sekali, menarik sekali. Nah, ini sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Bu Fatma. Saya akan bacakan ya. Ini dari siapa nih ya? Dari Siti Diah ya. Kalau santan kemasan, bagaimana kualitasnya ya Bu Fatma? Karena rasanya apakah sama dengan santan kental yang langsung dari kelapa meres sendiri? Yes. Baik, saya langsung jawab ya Bu Ayy. Silahkan Bu Fatma. Baik, Mbak Siti Diah, santan kemasan sepengalaman saya sampai sekarang itu rasa dan aromanya tidak berubah ya. Malahan dia bisa lebih dipercaya dibandingkan kalau kita meres sendiri gitu. Kalau meres sendiri itu kadang-kadang baru juga sampai siang itu sudah misah pecah dan aromanya udah gak sedap lagi. Jadi, kebetulan saya sudah mendapatkan produk knowledge ya beberapa kali gitu. Saya ikutan lihat bahwa produksi santan kemasan ini sangat bisa dipercaya. Hygiene dan dikemas menggunakan proses UHT atau UHT ya. Itu gaya saya udah dengerin ceramah dari dosen-dosen IPB. Oke, proses itu sedemikian rupa sehingga antibakteri makanya bisa awet gitu. Dan tanpa pengawet ternyata gitu. Kenapa? Karena proses UHT itu membuat santan bisa awet tanpa bahan pengawet tapi dia clean. Selama dalam kemasan yang tersegel itu aman. Rasanya juga sama gitu. Tidak ada yang berubah. Jadi, gak usah ragu menggunakan santan kemasan. Malahan bisa lebih praktis meskipun untuk bisnis. Hitung deh. Pasti dia relatif lebih ekonomis ya. Lebih masuk ke model. Oh, lebih ekonomis ya Bu Fatma ya. Karena Bu Fatma ini juga mompreneur ya. Punya usaha catering dan sekarang memberikan pengajaran memasak ya. Untuk ibu-ibu yang ingin belajar memasak. Ternyata sudah dihitung ya Bu. Betul, kami hitung. Jauh lebih ekonomis dibandingkan pergi ke pasar, marut, meres dan resiko dari tingkat basinya itu lebih tinggi. Kalau kita pakai kemasan, aman lah ya. Oke, Siti mudah-mudahan menjawab ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus deh. Saya sudah lihat sebentar. Ini dari Cindy. Pertanyaannya hampir agak mirip ya. Kalau santan segar dan santan kemasan, apa ada bedanya enggak ya? Itu yang pertama. Terus kalau santan kemasan sudah dipakai, tapi masih ada sisanya. Apakah mesti disimpan di kulkas? Nah, ini apakah sebaiknya memang kita habiskan? Karena tadi di awal Bu Fatma sudah menjelaskan bahwa santan itu ada ukuran-ukurannya ya. Santan kemasan. Jadi sebaiknya membeli yang sesuai dengan kebutuhan. Boleh dijawab Bu Fatma, Cindy. Dari NCC ini ya. Iya, benar. Mbak Cindy, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Apa sih bedanya santan kemasan dengan santan segar ya? Bedanya adalah hijenitasnya. Kalau misalnya kita meres sendiri sudah pasti tersentuh oleh tangan kita. Nah, tangan kita sudah pasti ada bakterinya. Jadi, makanya suka mudah basih, sudah gitu, enggak praktis. Karena kita harus ke pasar, beli kelapa, ngupas kelapa, nyongkel lagi, keriting banget tuh semuanya ya. Pekerjaan yang enggak banget, apalagi untuk ibu-ibu kekinian. Sedangkan santan kemasan yang negatif itu enggak ada semuanya ya. Karena dia lebih hijen, kemudian lebih praktis. Tinggal potong-potong aja kemasan buka langsung pakai. Lalu kalau kita menggunakan santan kemasan punya sisa, apakah bisa disimpan? Bisa disimpan di dalam kulkas, tapi enggak panjang juga umurnya. Makanya lebih baik gunakan santan sesuai dengan kebutuhan. Kalau perlunya sedikit, beli kemasan kecil. Perlunya medium, beli yang lebih besar. Perlu banyak, lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, terjawab ya Cindy ya untuk hal itu. Jadi ikuti saran dari Ibu Fatma. Ini kemudian dari Andayani ya. Nah, ini untuk santan kemasan. Jika mau dibuat santan yang tidak terlalu pekat ya. Santan encer. Perbandingannya berapa, Bu? Oke, aduh ini pertanyaannya bagus banget nih. Pasti Mbak Andayani udah biasa masak gitu ya. Baik, kalau pengalaman saya, kalau mau santan kental berarti utuh ya. Dari kemasannya tidak dicampur dengan air. Tapi untuk santan medium, itu biasanya saya pakai 50-50 air dengan santan kemasan. Untuk santan encer, itu bisa digunakan 70 persennya itu air, 30 persennya santan kemasan. Gitu ya. Jadi kalau mau kental, tapi kayaknya kok kental banget kalau dari kemasan, ya boleh sih tambahin air kira-kira 30 atau 20 persennya. Itu masih kental. Oke, menjawab Andayani. Nah ini sekarang dari Dewi Nawangmulan. Oh ini adik saya nih yang bertanya. Oh ya. Dewi, terima kasih. Ini izin bertanya, Bu. Apakah bisa santan yang instan dicampur dengan santan yang fresh? Agar rasa lebih gurih atau wangi? Nah, santan bisa dicampur dengan bahan apa saja? Oke. Silahkan. Baik. Ini pertanyaannya bagus banget. Ini juga jago masak. Apakah bisa santan kemasan dicampur dengan santan segar? Ini saya balik bertanya. Dalam rangka apa? Kalau cari gurihnya udah dapet kok dari kemasan. Harumnya juga dapet, rasanya juga dapet. Jadi, ngapain mesti repot? Nyampur-nyampur dengan yang segar gitu. Kecuali Anda mau nyari endapannya. Jadi, endapan santan yang biasanya dimasang untuk rendang. Misalnya gitu. Kalau pakai santan kemasan, suka nggak dapet dedaknya katanya ibu-ibu. Seperti itu. Nah, pakai santan segar aja semuanya gitu. Dedaknya lebih banyak. Tapi, Anda udah pasti akan menghadapi hal-hal negatif yang tadi saya ceritakan. Nah, sekarang adalah tingkat kepuasan. Mungkin yang Anda kepengen banget. Udah biasa pakai santan segar, yaudahlah campur gitu ya. Nggak ada yang marah juga sih kalau mau campur. Tapi, kalau menurut saya, nggak usah ragu gunakan santan kemasan. Insya Allah, tetap didapat gurih dan aroma wanginya dari santan itu di dalam santan kemasan. Lalu, santan kemasan ini bisa dicampurkan ke dalam apa saja sih? Ya. Di dalam apa saja yang Anda ingin masak pakai santan. Mau apa? Mau masak nasi uduk, mau bikin gulai, mau bikin lodeh, mau bikin wajik, mau bikin bubur sum-sum, atau mau bikin kue. Bisa juga gitu pakai santan kemasan. Lebih apa ya? Lebih aplikatif kalau kata saya si santan kemasan ini. Malahan, untuk tukang sayur sekalipun, sekarang nggak bawa kelapa loh. Saya juga pernah beli itu di tukang sayur keliling di rumah. Benar, tukang sayur sekarang akan bawa santan kemasan. Karena kalau dia bawa santan parut atau kelapa parut, sampai siang dia nggak laku, itu nggak bisa dibawa lagi besok. Udah pasti dia akan basi. Oke, menjawab juga ya Dewi, ini malah saya mau bacakan komentar, beberapa komentar yang masuk. Ini dari sahabat saya, Andrew Haswin bilang tentang kitchenpreneur. Kasih komen ya, bahwa kitchenpreneur itu keren. Bisa berlaku bukan untuk ibu-ibu, tapi kaum Adam juga ini bisa berlaku. Saya suka sekali masak pakai santan, terutama untuk pembuatan sambal goreng petai udang krecek. Wow, enak banget. Bupatnya ada syarat nggak nih yang enak gimana sambal goreng udang petai krecek nih? Nah, kalau kata saya sih bikin bumbunya yang medok banget. Kemudian kreceknya juga pilih yang bagus. Insya Allah pasti jadinya keren banget, enak. Bisa jadi seperti yang ada di mana ya, di Jogja ya, itu ya kalau sambal goreng krecek. Oke, ya. Kemudian ada komen berikutnya lagi tadi dari ini ya. Terima kasih ibu untuk jawabannya jadi pede untuk memakai santan kemasan. Karena saya juga bikin kue yang pakai santan kemasan. Sekarang menjadi lebih pede. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk juga ya. Pertanyaannya bagus nih Ibu Fatma. Perbandingan satu kelapa itu pakai berapa mililiter santan kemasan? Oke. Ya ampun, ini pertanyaannya susah banget. Ya, kayaknya si ada adalah lulusan ITB. Iya, yang menghitung banget gitu ya. Jadi satu kelapa biasanya kalau dibikin santan itu mungkin satu kemasan yang 200 mili itu satu deh, satu kelapa. Kalau yang 65 itu setengah kelapa. Kurang lebih seperti itu seandainya nanti salah saya akan minta koreksi sama produsen ke santan kemasan gitu. Tapi seperti itu ya, jadi untuk satu butir kelapa itu kurang lebih pakai yang 200 mili. Oke, menjawab ya. Nah, ini pertanyaan sekarang berkaitan dengan kesehatan ini. Ini mustinya dibahas minggu lalu, tanggal 2 September bersama dokter Susianto yang berkaitan dengan gizi. Tapi enggak apa-apa, ini kita coba apa yang saya dapatkan, kita obrolin. Apa yang saya dapatkan ilmu dari Pak Susianto akan saya coba sampaikan lagi. Atau bahkan sahabat Ayu atau sahabat kuliner bisa nonton YouTube channelnya Ayu Diapasya yang membahas tentang kemurnian santan. Malam hari ini akan muncul premiernya pada pukul 6. Jadi ini nanti bisa didengarkan langsung pembicaraan saya dengan dokter Susianto Ahli Gizi. Nah, ini pertanyaan ini gini. Untuk kesehatan atau kolesterol, mana yang lebih baik Bu? Mungkin maksudnya antara kemasan dan santan yang diperas dari kelapa langsung. Tapi sepengetahuan saya dari pembicaraan pada hari kelapa sedunia tanggal 2 September yang lalu, dokter Susianto itu mengatakan santan tidak mengandung kolesterol. Karena santan itu adalah nabati dari tumbuh-tumbuhan. Seperti kalau kita makan sayur dan sebagainya. Itu bisa menjadi kolesterol apabila kita makannya itu santan dicampur dengan otak. Dengan apa itu Bu? Jeruan itu apa? Jeruan, usus, usus, piso, ampun. Itu baru yang kita harus berhati-hati. Karena santannya itu sendiri adalah baik ya. Ini pertanyaannya. Terus kemudian ada lagi yang bertanya dari Endang. Itu dari Rita, kemudian ini dari Endang. Bagaimana agar dalam memasak menggunakan santan tetap sehat? Apakah ada tips dan triknya? Misalnya mungkin Bu ya, itu masuk kulkas, keluar lagi dipanasin, masuk kulkas lagi, dipanasin lagi. Itu yang jadi nggak sehatnya di situ ya. Jadi santannya sendiri sih nggak salah. Dia tetap sehat, tinggal cara kita mengolahnya saja. Itu kalau bulan-balik, bulan-balik. Itu ternyata ya kadang-kadang Bu orang merasa lebih suka. Kayaknya kalau udah diinget malah lebih enak gitu ya. Betul, malah lebih gurih disukanya. Iya benar gitu. Jadi kalau lebaran Bu, bikin opor itu satu kuali besar. Iya benar. Perhari-hari. Iya kayaknya itu saya banget gitu ya. Jadi angetin lagi, angetin lagi. Bagaimana siasa bilangnya sebaiknya sekali makan dihabiskan Bu. Jangan ada yang bersisa. Setuju-setuju Ibu. Jadi santan sendiri, kemasan itu sehat. Tinggal bagaimana kita mengolahnya saja. Begitu ya, beberapa waktu yang lalu juga ada yang bilang, kenapa saya setiap kali makan santan, asam lambung jadi naik gitu. Nah itu kayaknya bukan salah santannya. Karena dia makan bersamaan dengan makanan yang bergula tinggi gitu ya. Jadi ini juga menjadi gak bagus. Seperti itu. Iya. Baik. Menjawab. Menjawab semuanya. Dan ada komen dari Mbak Rita. Terima kasih Ibu Ayu. Kabar gembira untuk saya pencinta makanan bersantan. Jadi bagaimana triknya dan tipsnya makan-makanan bersantan. Nanti dengerin YouTube channel dengan Dr. Susianto ya. Baik. Masih ada pertanyaan lagi yang masuk. Kalau tidak saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya nih Ibu Fatma. Ini pertanyaannya keren-keren ya Bu Fatma. Iya bagus-bagus semuanya. Luar biasa. Bagus-bagus semua katanya Bu Fatma lulusan ITB. Yang selalu menghitung ya. Baik. Baik. Nah ini sebelum kita lanjutkan. Saya sebetulnya sudah harus masuk quiz time. Tapi ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini Bu. Bahwa ada ternyata santan yang terbuat dari powder. Betul gak sih itu Bu? Betul. Kalau saya sendiri belum pernah menggunakan. Oh saya sering menggunakan gitu. Betul. Ketika kita membuat kue khususnya. Diperlukan rasa guris santan. Tapi gak pengen nambah cairannya. Gitu. Nah kalau seperti ini diperlukan adalah santan powder atau santan bubuk. Gitu. Saya kebetulan sering menggunakannya untuk membuat kue-kue yang dikukus. Misalnya ya kue yang dipanggang juga banyak perlu juga. Nah santan powder ini menjawab kebutuhan ibu-ibu yang membuat kue membutuhkan santan tapi gak butuh cairannya. Jadi itu gunanya santan powder ya. Nah cara penggunaannya bagaimana Bu untuk takaran dan sebagainya. Oke. Dan bagaimana mengolahnya powder ini ya. Kalau untuk kebutuhan membuat kue biasanya diperlukan jumlah santan powder itu kira-kira 10% dari jumlah tepung. Jadi kalau misalkan tepungnya 500 gram diperlukan itu sekitar 50 sampai 100 gram. Seperti itu ya santannya. Dia akan menambah cita rasa dari kue itu sendiri gitu ya. Bolu-boluan kayak gitu yang perlu. Tapi kalau seandainya suatu saat sekarang udah populer juga untuk minuman ya. Santan-santan powder ini bisa di-blend bareng dengan minuman-minuman yang kopi-kopi santan. Seperti itu ya bisa digunakan santan powder. Itu Bu Ayu. Oh iya kopi santan itu juga sempat dibahas dengan dokter Susianto. Menurutnya bagaimana kopi santan. Itu menggantikan susu ya. Iya menggantikan susu. Jadi kayak krimer ya seperti itu. Tinggal dicampur aja menggunakannya itu gak susah ya. Kalau di kue sih dicampur bersama tepung. Tapi kalau mau dicairkan seperti pada minuman ya berarti dicampurkan ketika minuman itu panas gitu ya. Jadi tinggal diaduk saja cukup. Iya oke. Saya sudah mencobanya. Dan enak ternyata di Jepang ini banyak orang yang meminum kopi santan ini. Tapi di Indonesia belum terlalu banyak. Belum. Iya padahal kita penghasil kelapa. Tiga negara yang penghasil kelapa terbesar di dunia. Di dunia. Luar biasa ya. Oke baik. Nah Ibu ini ada yang bertanya dari Lydia. Iya. Ibu kalau fiber cream bagaimana ya? Kenapa suka dibilang untuk menggantikan santan? Oke. Baik. Ibu fiber cream saya rasa itu memang berasal dari kelapa juga gitu. Yang diproses sedemikian rupa ya. Bisa jadi dia creamer entah itu kelapa atau kelapa sawit gitu ya. Sehingga kadang-kadang mereka mengklaim bisa menggantikan santan gitu ya. Tapi ngapain cari pengganti karena santan aja udah gampang ya. Kita dapat dengan santan kemasan gitu. Jadi kalau misalnya langsung digunakan santan saja itu sehat loh. Jadi enggak perlu kita cari penggantinya. Kecuali mau pakai susu sekalian jadi beda ya. Jadi fiber cream itu sebetulnya untuk apa? Fiber cream biasanya digunakan pada masakan atau juga pada kue Ibu. Mereka sih mengklaim bahwa bisa menggantikan rasa gurih santan gitu. Tapi dalam hal ini jika memang mau membuat makanan yang memang pakai santan. Ya enggak perlu cari penggantinya lah ya. Kita langsung saja karena santan kemasan mudah didapat. Ya oke. Baik setuju Bu Fatma. Nah sekarang kita sudah masuk pada quiz time. Nah yang mau ingin menjawab ya silahkan. Karena hadiahnya tadi produk turunan kelapa. Dan ini ada 35 model roti yang mudah dan cantik. Bu Fatma boleh cerita ini 35 model roti ini apa saja resepnya? Ini resepnya ada banyak ya. Ada resep kira-kira ada 10 resep roti di dalamnya termasuk roti tawar. Dan ini buku yang paling cepat saya buat ya. Dalam waktu 2 hari lah. Pemotretan cuma 1 hari. Editing kemudian jadi ya seperti pakai tongkat ajaib gitu. Manfaatnya sangat banyak kenapa saya buat buku ini adalah karena saya ingin sekali banyak ibu-ibu bisa membuat roti dengan beragam model dengan cara mudah gitu. Jadi karena waktu itu peserta kursus di NCC tuh terlalu banyak gitu ya. Sehingga saya pikir kalau yang nggak bisa datang bisa langsung niru saja pada buku ini. Karena model-modelnya suka pada gemes kan ya. Waktu ini terbit belum ada YouTube. Nah ini bisa ada step by stepnya gitu bisa ditiru gitu. Saya senang sekali buku ini tuh Alhamdulillah tuh bestseller banget. Dan udah nggak dicetak lagi gitu ya. Beruntung dong hari ini ada tiga. Iya bener karena penerbit udah susah untuk cetak lagi gitu. Sehingga ini kebetulan saya masih ada stock. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk. Ini udah ada yang kalau dibaca tuh dia teriak bu. Mau? Gitu punya banyak banget ya. Sayang namanya tidak tertulis. Oke baik ini sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang masuk. Kita akan bicarakan di bagian kedua. Hanya di ayu show Friday twit Ayu show Hanya di ayu show Friday twit Ayu show Friday twit Ayu show Friday twit